Pemisah Giselle Anastasia memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Panggilan ini merupakan panggilan pemeriksaan kedua dengan statusnya sebagai tersangka setelah sebelumnya ia berhalangan hadir. Tiba di Polda Metro Jaya, Giselle masuk lewat pintu belakang Direkturat Reserter Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Giselle tiba dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sebelumnya polisi menaikkan status Giselle dan rekannya Michael Yukinobu de Fretes sebagai tersangka pada selasa 29 Desember 2020. Polisi baru akan menentukan pertimbangan penahanan tersangka setelah mendapat hasil pemeriksaan keduanya. Polisi juga sudah menetapkan dua tersangka lainnya MN dan PP yang menyebarkan video pornografi Giselle dan Yukinobu secara masif di sosial media. Hingga kini polisi masih memburu penyebar foto atau pertama video porno itu. Sebelum Giselle, sejumlah artis pernah terjerat dalam kasus penyebaran video porno. Ada yang mendapatkan hukuman karena dianggap lalai dalam menyimpan video pribadinya. Ada juga kasusnya, tak ditutaskan penyelidikannya. Berikut sejumlah artis dan selebritis yang terjerat kasus video porno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.